Apakah Anda mengalami kelemahan atau kehilangan kekuatan di bagian tubuh atas di bahu dan tangan sehabis terkena stroke? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan dan mencontohkan gerakan-gerakan rehabilitasi bahu dan tangan bagi Anda yang terkena stroke ya. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini saya akan mendemonstrasikan dan mencontohkan gerakan-gerakan latihan pasca stroke. Jadi latihan-latihan yang saya berikan ini bakal bermanfaat bagi Anda yang mempunyai masalah di bagian tubuh atas di bahu dan tangannya sehabis terkena stroke. Sebelum mencontohkan gerakannya, mari kita bahas dulu. Apa sih stroke? Stroke adalah kondisi yang menyerang otak di mana terdapat masalah pada aliran darah ke otaknya dan ini bisa menyebabkan dua hal utama. Gejala pertama adalah hilangnya kekuatan pada suatu bagian tubuh. Contohnya di sini pada bagian tubuh atas habis stroke jadi nggak bisa ngangkat tangan, nggak punya kekuatan dan nggak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Gejala kedua dari stroke, kekuatannya ada. Tapi yang nggak ada adalah koordinasi atau kontrol dari pergerakannya. Jadi mereka bisa angkat tangan, bisa gerakin tangannya, tapi gerakannya cepat-cepat tidak terkontrol dan mengalami kesulitan pada gerakan-gerakan yang membutuhkan presisi dan stabilitas. Misalnya mengalami kesulitan untuk memegang gelas yang isinya air, menulis atau menggunakan jari tangannya ya. Setiap stroke mempunyai gejala yang berbeda-beda. Ada yang kehilangan kekuatannya doang, ada yang kehilangan kontrol koordinasinya doang, dan ada yang kehilangan dua-duanya. Jadi latihannya pun harus disesuaikan dengan gejala masing-masing ya. Nah, yang pertama, latihan kekuatan. Kalau masalahnya lemah, tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan untuk menggerakkan dan mengangkat bahu dan tangan, berikut latihan-latihan yang bisa Anda lakukan. Gerakan pertama adalah Active Assisted Shoulder dengan menggunakan tongkat. Jadi kita ingin membantu pergerakan tangan yang lemah dengan tongkat dan dengan tangan yang sehat. Di sini tangan yang lemah di depan, kemudian tongkat dan tangan yang sehat membantu menggerakkan tangan yang lemah ke arah atas seperti di video ini. Lakukan 12-15 repetisi, 3 kali pengulangan. Kita ingin bergerak sejauh setinggi dan senyaman mungkin ya. Jadi tangan yang lemah dibantu pergerakannya oleh tangan yang sehat. Nah, kita juga bisa bergerak ke arah samping seperti ini. Prinsipnya sama, kita ingin menggerakkan sendiri tangan yang lemah, kemudian dibantu dengan tangan yang sehat dan dibantu dengan tongkat. Sama, yang ke samping ini kita lakukan juga 12-15 repetisi, 3 kali pengulangan. Gerakan latihan penguatan berikutnya adalah meraih ke depan dengan bahu atau tangan yang lemah. Dengan menggunakan bola seperti ini atau apapun yang licin ya, kita boleh majuin tangannya ke depan seperti di video ini, kemudian mundur ke belakang. Ulangi 10-12 repetisi, 3 kali pengulangan. Gerakan ini sangat bagus untuk melatih kekuatan bahu bagian depan. Berikut adalah rowing dengan menggunakan stability band, jadi gerakan ini sangat bagus untuk melatih otot back dan bahu bagian belakang. Jadi kita mau ke posisi seperti ini, ikat stability band di depan, dan tarik dengan siku 90 derajat gerakan sikunya ke arah belakang. Ketika ngelakuin gerakan ini, mestinya Anda berasa kencang di otot bahu bagian belakang dan di otot sayap ya. Ulangi 12-15 repetisi, 2-3 set. Berikut adalah gerakan advance. Kalau tadi kita pakai bantuan tongkat yang awal-awal, sekarang kita pakai beban dengan menggunakan stability band. Kita tarik stability bandnya ke arah depan dan ke arah samping. Masing-masing 10 repetisi, 3 kali pengulangan. Gerakan ini sangat bagus untuk melatih otot bahu bagian depan dan bahu bagian samping. Nah, untuk pembelian stability band, Anda bisa cek link di deskripsi atau bisa cari langsung di Tokopedia dan ketik aja stability band ya. Next, gerakan yang advance juga adalah gerakan chest pull dengan menggunakan stability band. Jadi kita ingin tarik stability band ke arah dada seperti ini ya. Ulangi 12-15 repetisi, 2-3 kali pengulangan. Ketika ngelakuin chest pull ini, mestinya berasa di otot belikatnya kerja ya. Di otot bag bagian tengah. Next, gerakan yang lebih sulit lagi adalah gerakan face pull dengan menggunakan stability band. Kalau face pull ini, kita tarik stability bandnya ke arah muka dan ini lebih sulit ya. Ketika ngelakuin face pull, mestinya berasa di otot belikat dan bahu bagian belakang. Ulangi 12-15 repetisi, 2-3 set. Nah, stability band ini bisa digunakan untuk berbagai macam eksersis untuk menguatkan otot bahu bagian depan dan bahu bagian belakang ya. Kunci pentingnya harus diingat ketika melatih kekuatan adalah bebannya harus menantang. Nggak boleh keentengan, tapi juga nggak boleh keberatan ya. Semua latihan yang saya berikan tadi sebisa mungkin dilakukan setiap hari, bahkan kalau bisa 2 kali sehari. Misalnya pagi 1 jam, sore 1 jam. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin banyak repetisinya, pergerakan kekuatan dan koordinasinya akan semakin cepat balik. Ingat, harus dilakukan sesering mungkin dan sebisa mungkin. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas pasien ya. Jangan sampai capek banget juga. Seharusnya ketika Anda melakukan gerakan-gerakan tersebut secara rutin selama 6-12 minggu, seharusnya ada improvement dari kekuatan tangan dan bahunya ya. Tentu saja, untuk saran dan edukasi lebih lanjut, harap cek ke dokter atau fisioterapis terdekat. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih telah menonton!